Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Celegon telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rentan terkena banjir dan setidaknya terdapat beberapa kejamatan di Kota Celegon yang rentan terhadap bencana banjir. Kepala BPBD Celegon Suhendip mengatakan, dari 8 kejamatan yang ada di Kota Celegon, 4 kejamatan dinilai memiliki potensi paling tinggi karena bencana banjir yakni kejamatan Cibebar, Ciwandan, Pulau Merak, dan Jombang. Selanjutnya, dalam upaya mitigasi bencana banjir dan longsor, BPBD Kota Celegon akan berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah, OPD terkait, sehingga dampak dari bencana tersebut bisa diminimalisir. Hampir seluruh kesamatan juga ada potensi, tapi mungkin yang lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya itu. Maksudnya kita juga sedang melakukan kajian risiko bencana, termasuk banjir, supaya nanti kan kita bisa koordinasikan dengan dinas keu, gitu kan ya, untuk apakah ada reklamasi atau perbaikan bot. Suhendi menambahkan pihaknya juga akan menggandeng relawan untuk menormalisasi sungai dan memaksimalkan penggunaan tandon untuk menampung air hujan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, maupun melakukan penebangan pohon yang bisa mengakibatkan bencana banjir semakin tidak terkendali, dan juga turut memperhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Banteng TV dari Celegon, memberitakan.